Meski pemerintah telah mencabut status pandemi COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus harian COVID-19 pada 21 Juni 2023 sebanyak 114 kasus. DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi yang mencatatkan penambahan kasus sebanyak 24 kasus. Meski pemerintah telah mencabut status pandemi COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus harian COVID-19 pada 21 Juni 2023 sebanyak 114 kasus. Sehingga total kasus COVID-19 yang terjadi sejak awal pandemi mencapai 6,81 juta kasus. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi yang mencatatkan penambahan kasus sebanyak 24 kasus. Dengan penambahan jumlah kasus tersebut secara kumulatif, total kasus di DKI Jakarta mencapai 1,57 juta kasus. Jawa Timur menjadi provinsi kedua terbanyak penambahan kasus yang mencapai 18 kasus. Disusul Jawa Barat dengan 16 kasus, Jawa Tengah 11 kasus, dan Banten 9 kasus. Meski demikian, Satgas COVID-19 mencatat rata-rata penambahan kasus harian selama Januari hingga Juli 2023 mencapai 533 kasus positif. Angka tersebut turun lebih dari 97 persen dari rata-rata puncak kasus COVID-19 kedua. Satgas COVID-19 juga mencatat rata-rata kasus kematian harian mengalami penurunan signifikan hingga lebih dari 94 persen dan jika dibandingkan gelombang kedua akibat varian Omikron dan gelombang pertama akibat varian Delta. Terima kasih telah menonton!